Selamat datang di mata kuliah media pembelajaran matematika. Hari ini merupakan pertemuan pertama kita. Kita akan melihat tentang apa itu media pembelajaran matematika. Di sini akan kita lihat tentang pengertian, manfaat, kriteria, dan jenis-jenis dari media pembelajaran matematika itu sendiri. Media pembelajaran sekarang merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Hal ini disebabkan adanya perkembangan teknologi dalam bidang pendidikan yang mau tidak mau menuntut efisiensi dan efektivitas yang optimal. Kita akan melihat dari pengertian. Pengertian dari media pembelajaran matematika itu sendiri adalah merupakan suatu sarana dalam menyajikan, mempelajari, memahami, dan mempermudah dalam mempelajari matematika. Nah sarananya seperti apa? Nah saran ini adalah merupakan medianya. Media sendiri itu diartikan adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan siswa sehingga adanya rasa termotivasi atau tertorong siswa berlibat dalam proses pembelajaran. Nah media-media ini model-modelnya atau jenis-jenisnya beragam. Bisa merupakan alat yang tiga dimensi, dua dimensi, atau berupa apapun. Entah itu dilihat siswa dan bisa langsung digunakan, dipegang, dirabah, ataupun dengan visual atau audio. Nah itu nanti baru kita lihat model-modelnya seperti apa. Yang berikut manfaat. Manfaat dari media pembelajaran matematika ini apa? Manfaatnya adalah bisa memberikan pengalaman yang langsung atau konkret kepada siswa, meningkatkan motivasi belajar siswa, meningkatkan daya serap siswa, dan meningkatkan daya ingat dari siswa itu sendiri. Nah saya rasa adik-adik pernah punya pengalaman menggunakan media-media pembelajaran ketika di sekolah. Nah kalau ada yang pernah mengalami atau punya pengalaman seperti itu, coba diingat-ingat kembali ketika saya menggunakan media. Nah biasa yang paling sering itu adalah alat peragam. Alat peragam matematika. Nah itu merupakan salah satu contoh media pembelajaran matematika. Kalau ada yang pernah punya pengalaman menggunakan alat peragam ketika sekolah, coba diingat-ingat ketika saya menggunakan itu ada tidak ya? Hal-hal ini muncul. Entah itu memberikan, saya merasa saya mendapatkan pengalaman yang konkret, saya termotivasi, meningkatkan daya serap dalam hal ini mungkin saya lebih memahami konsep pada waktu itu, dan meningkatkan daya ingat. Ngeceknya daya ingatnya meningkat yang mungkin sampai sekarang masih diingat gitu. Alat peragam itu yang saya gunakan apa dan untuk materi apa. Nah kriteria. Kriteria apa sih yang kita gunakan untuk memilih suatu media pembelajaran? Pertama, kriterianya itu adalah ketepatan media dengan tujuan pengajaran. Nah ketika kita mengajar adik-adik, pasti ada yang namanya tujuan pembelajaran. Nah tujuannya apa, itu harus kita tahu, eh maaf, maaf, pasti kita tahu tujuan pembelajarannya. Sekarang, untuk mencapai tujuan pembelajaran itu media apa nih yang pas untuk saya gunakan? Nah itu harus dipikirkan sebagai seorang guru. Kita sebagai seorang guru yang tahu dan kita yang menentukan. Berikut, Dukungannya terhadap isi bahan pelajaran seperti apa? Kemudahan memperoleh media. Nah, kemudahan memperoleh media di sini bukan berarti mudah dan gampang gitu ya. Harus ada usaha juga dan effort dari kita sebagai guru nantinya. Ini kan semua nanti calon-calon guru ya. Dalam artian kemudahan di sini, kita sudah melakukan daya upaya dan usaha. Bukan berarti dapatnya gampang-gampang saja. Oh, sulit ini buat alat peraganya, yaudah tidak usah. Atau, eh kayaknya ribet, nih menggunakan media ini. Sudah tidak usah. Bukan gitu. Berarti harus ada usaha dari guru. Yang berikut adalah ketampilan. Ketampilan guru dalam menggunakan. Nah, medianya ada. Sarananya ada. Tapi guru tidak bisa menggunakan. Ya, tidak bisa juga. Makanya kita guru harus memiliki beberapa kemampuan, kompetensi. Nah, di mata kuliah ini kita akan belajar banyak beberapa media-media pembelajaran yang nantinya mungkin digunakan kalian ketika di sekolah. Itu memberikan modal supaya nanti kalian punya ketampilan untuk membuat dan juga menggunakan media pembelajaran. Tersedia waktu menggunakan dan sesuai dengan tarah berpikir anak ini pasti ya. Tidak mungkin saya menggunakan alat peragak yang digunakan anak di SMA. saya berikan ke anak SD. Nanti yang nyambung ya. Jenis-jenisnya apa sih? Jenis-jenis pembelajaran. Eh, maaf. Media pembelajaran. Jenis-jenis yang paling sering kita lihat mungkin buku ya. Buku teks, diktat, modul, dan yang sebagainya. PowerPoint yang biasa digunakan oleh guru. Di PowerPoint itu mungkin ada gambar, foto, grafik, media tiga dimensi. Contohnya, seperti yang tadi saya sebutkan, mungkin ada yang punya pengalaman waktu di sekolah menggunakan alat peragak. Terus ada proyeksi, slide ini, mode-mode zaman dulu ya. Kalau ada mungkin ada yang sering pernah lihat, OHP, dan lain sebagainya. CD, DVD, komputer, website, situs pembelajaran online, dan lingkungan. Lingkungan di sini maksudnya apa? Itu paling mudah. Media pembelajaran paling mudah adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Contoh misalkan, yang paling mudah, paling sederhana nih. Saya mau mengajarkan anak tentang berhitung, mungkin saya bisa menggunakan biji-bijinya dari tumbuhan, batu-batu kecil yang ada di sekitar kita, gitu ya. Atau, mau membuat pembelajaran, contoh, menghitung, mengukur, dan lain sebagainya. Mungkin, menggunakan, apa ya, segala sesuatu, mengukur tinggi badan, siswa, berat badan siswa, dan lain sebagainya. Itu bisa menggunakan data-data yang ada di kelas, ketika berada di kelas, dan lain sebagainya. Nah, komputer dan website. Perkembangan zaman saat ini, lebih kepada, atau ke arah, digitalisasi. Jadi, media-media pembelajaran yang digital, Menggunakan komputer, bisa online, dan bisa offline. Antara itu komputer, ataupun handphone, anak-anak sekarang sudah memiliki semuanya. Bisa dia basisnya online, bisa dia basisnya offline. sehingga mata kuliah kita ini, nanti, akan lebih fokus, dengan media-media pembelajaran, yang menggunakan, komputer dan, website, yang bisa kita akses online, atau offline. Contoh, misalkan, bagaimana cara membuat e-book, yang menarik. Jadi, buku sekarang, tidak harus kita cetak gitu. bisa juga dibuat soft file-nya, buat rupa e-book. Kita bisa buat e-book yang menarik, ada website-website, yang diberiakannya secara gratis, atau membuat LKS, membuat lembar aktivitas siswa, bahkan membuat bahan ajar, yang bisa dipakai di Android pun bisa. Itu yang beberapa, yang kita akan belajar. Atau juga, yang kalau berbasisnya, online, misalkan, bagaimana saya membuat soal-soal, soal-soal itu basisnya, di website, saya bagikan link-nya, anak-anak menjawab, dan nanti datangnya terkirim ke saya. Itu yang bisa kita pelajari. Secara garis besar, mungkin itu, yang lebih fokus kita ke mata kuliah ini, tapi tetap akan ada, yang namanya alat praga. Jadi, dua hal utama, yang akan kita lakukan, di sini tentang, media pembelajaran, jenis-jenis pembelajarannya itu, adalah yang, tiga dimensi, di sini dalam artian alat praga. Alat praga berarti, sesuatu yang bisa, dilihat siswa, dirabah siswa, dan dia menggunakannya langsung. Nah, alat praga dan, media-media pelajar, yang basisnya menggunakan komputer, entah itu online, maupun offline. Bisa komputer, bisa handphone. Nah, itu dua, dua hal fokus utama gitu. Jadi, mata kuliah ini akan lebih banyak praktek. Adik-adik akan lebih banyak diberikan waktu, untuk projek-projek tertentu, yang akan menghasilkan banyak media pelajaran. materi yang akan saya sharing sedikit, lebih kepada teknis-teknisnya apa, yang harus dilakukan, apa yang harus dibuat, nah, itu yang akan di, saya jadikan penilaian di mata kuliah ini. Oke, mungkin itu saja, untuk yang bahan pertama ini, berikut kita nanti akan lanjut, tentang, nih ya, materi selanjutnya itu tentang, digital learning system, sistem ya, seperti yang tadi saya sebutkan. Nanti, akan ada video berikutnya, yang mengenai, digital learning system ini. Lebih kepada media pelajaran, yang basisnya komputer, handphone, yang bisa online, offline. Oke, terima kasih. Terima kasih.